Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Ini ya saya mau sharing-sharing Masalah mesin yang Jadi Temperaturnya itu naik terus ya Banyak banget penyebabnya ya Jadi ya untuk teman-teman ya Barangkali nanti ya pasti jalan ya Itu temperatur ya Atau jarum temperatur naik Itu harus tetap diwaspadai ya Pertama kita minggir Kita cek pertama kali ketek ya ya Air, air dator Pastikan jangan sampai Kurang banyak ya atau bahkan mungkin kosong ya Jadi ya misalkan Kurang banyak Kita cek mungkin ada kebocoran Di radiator atau Di selang atau di water pump nih Khususnya water pump ya Soalnya apa? Untuk water pump yang Rembes atau bocor itu jarang sekali Kelihatan ya soalnya Kalau kita lihat dari bawah Itu langsung kelihatan, kalau di atas itu Tidak kelihatan karena banyak Hambatannya itu Tentu-tentu sama tali kipas Sama puli Sama baling-baling ya Jadi kalau untuk ngecek Water pump Rembes apa enggak Itu dari bawah kolong ya Tapi ya misalkan ya Untuk radiator airnya masih Normal ya Maksudnya enggak Kalau kurang setengah Gelas aqua Enggak masalah Tapi kalau kurang Dua botol Tiga botol aqua gede Itu baru bermasalah ya Tapi misalkan normal ya Kita cek Cek kipas ya Atau baling-balingnya nih Jadi kalau ngecek baling-baling Seperti ini Kita putar aja Kalau agak berat Atau Petalnya agak keset Seperti ini Tuh Itu bagus Tapi kalau lancar Serr gitu ya Itu bermasalah Kita harus buka Kita isi Oil silikon ya Ini di dalamnya Ada oil silikon ya Kita isi sekitar Empat ya Kayaknya cukup ya Jadi misalkan Baling-baling lancar Kalau diputer Enggak berat Ini kan keset tuh Tuh Berat Diputer agak berat Agak keset ya Itu masih bagus Tapi kalau lancar Maksudnya Puternya lancar Berarti bermasalah Jadi untuk temperatur yang naik Banyak banget penyebabnya Jadi yang penting Pertama kita cek airnya dulu Karena apa Sering kita sering kecolongan Kadang-kadang kita pas berangkat ya Itu ngecek airnya Penuh Kira-kira pas di jalan Temperatur naik Tahunya Diatator tuh Kosong Mungkin bocor ya Dari selangnya Atau Diatator yang pecah Atau sentet ya Terkadang ini Yang sering water pump Rembes kita gak tau ya Jadi pastikan Kalau kita pas jalan ya Temperatur naik Kita minggu dulu Cek airnya dulu ya Barangkali Kosong Dan waktu ngecek air Itu jangan langsung dibuka Jalan langsung dibuka Jalan langsung dibuka Buka pelan-pelan ya Pelan-pelan Pakai Kain dipasahin air ya Jangan langsung pakai tangan Nanti bahaya Nanti hawa-uah panas Kena ke muka kita Pelan-pelan ya Pelan-pelan ya Pakai Kain dipasahin Nanti setelah Pelan-pelan kan bunyeng Nges ya Biarin Nanti kalau misalkan Dilihat airnya normal Tidak masalah Berarti Lalu kita cek ini Kalau Ini kan bagus nih Kalau kayak gini bagus Agak geset bagus Tapi kalau lancar Ini masalahnya disini ya Jadi banyak penyebabnya Untuk termpator yang naik Bisa juga Ini bagus Radator Bagus Mungkin Di sirip-sirip nih Kan banyak sirip-sirip ya Mungkin banyak hambatan ya Atau Sumbatan juga bisa Jadi penyebabnya Untuk temperatur naik Banyak banget Bisa Water pump rembes Karena airnya kosong Atau kurang Bisa juga baling-baling kipas ya Itu Olisilkonya udah Habis Atau berkurang banyak Ya bisa juga Radator Banyak kesempatan ya Jadi untuk Servis radator Kalau mau ngorokin Itu kurang lebih ya Untuk biaya Sekitar 300 ribu ya Banyak banget penyebabnya Kemungkinan Ini juga bisa nih Silder head Ngulet ya Sedikit ngulet Mungkin dulu pernah Gabesan air Efeknya kesini nih Cirinya Kalau ngulet Ya Kalau kita pas hidupin Kita buka Kita gas Kalau nyebur ke atas Nah kemungkinan nih ngulet Silder headnya Biasa ya Untuk biaya nyeleb Itu 300 ribu Jadi waktu itu Juga ada videonya ya Jadi karena nih Nyebur terus Setelah Dislep ya Kambu-kambu itu sembuh Ya Karena apa Sedikit ngulet Walaupun sedikit itu Bermasalah Jadi ya untuk teman-teman ya Untuk penyakit yang Tempran nya naik terus Itu banyak banget Bisa Silder head ngulet Bisa juga Karena air Radator kosong Atau sering kurang Untuk kurang Banyak penyebabnya Bisa selangnya Ini rebus Biasa radator Dusendet Atau pocor Bisa juga water pump Biasa juga nih Tutupnya nih Tutupnya Rusak juga bisa Jadi kalau tutup rusak Ini akan keluar dari sini Lama-lama Airnya otomatis Berkurang Jadi ya Usahakan untuk teman-teman Kusah sutur ya Kalau pas pakai hari Sebelum berangkat Wajib dikoncek ya Terutama Olis sama air ya Terus kita ya Cek nih Paling-palingnya Muternya harusnya Kayak gini nih Agak keset ya Kalau lancar Berarti udah Bermasalah Berarti olisiknya Udah berkurang Terus kita cek juga nih Tali kipasnya ya Untuk tali kipas Ngeceknya Jangan dari Dilihat dari sini nih Kalau ini bagus semua Kita pelintir Nah Ini kan masih bagus Kalau pecah-pecah Sebaiknya segera diganti Tidaknya nanti Lepas atau putus Masuk ke dalam Bahaya nanti bisa Biar bocor ya Radiatornya Jadi untuk ngecek Tali kipas Jangan dilihat dari luarnya Kita Pegang Perintir Lihat dalamnya Kalau pecah-pecah Sebagainya segera diganti Daripada nanti Repot di jalan Ya Sekedar sering aja Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bro Jadi Misalkan ini kan Serang turbo ya Misalkan ini banyak oli Berarti ini Bermasalah Turbonya bocor ya Karena sering Saya perhatikan Kadang-kadang ini banyak olinya Kalau selang Yang Dari turbo Ke interkuler Banyak oli Berarti Turbonya Bocor ya Nanti juga pengaruh Pengaruh jenang kaya Tenaga juga akan berkurang Ini juga perlu dikuras ya Kalau misalkan ini banyak olinya Interkuler Perlu dikuras Nanti tenaga Lumayan ya Videonya ada Cara kuras interkuler Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh